selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita absen dulu ya silahkan terima kasih mungkin DMM sudah tahu kenapa pagi ini kita berkumpul disini kita akan melakukan apa ya kira-kira jadi kemarin kita sudah kontrak belajar DMM tentang kalau DMM akan memberikan pendidikan kesehatan tentang asik eksklusif bisa dikumpulkan dulu oh ya ini kontrak belajarnya oh dan ini belum namun sebelum kita melakukan penkes langsung kepada pasien terlebih dahulu kita mengadakan pre-conference jadi tujuan dari diadakan pre-conference ini adalah untuk mengetahui kesiapan DMM atau persiapan atau persiapan apa saja yang DMM lakukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan asik eksklusif pada pagi hari ini kira-kira nanti butuh waktu sekitar 20 menit untuk kita melakukan pre-conference sudah paham? kemarin dari kontrak belajarnya DMM sudah apa yang dipersiapkan untuk kegiatan pada pagi hari ini yang pertama saya siapkan laporan pendahuluan pendidikan asik eksklusif oh ya yang kedua saya belajar materi-materi dari pendidikan asik eksklusif yang ketiga saya belajar dengan teman saya pendidikan asik eksklusif jadi sudah belajar dan sudah membuat laporan pendahuluan juga bagaimana nanti kita sedikit review DMM ya review tentang laporan pendahuluan yang sudah DMM buat supaya nanti ketika di pasien kita melakukan pendidikan kesehatan benar-benar sudah siap seperti itu kira-kira persiapan apa saja untuk melakukan pendidikan kesehatan setiap ini menyiapkan pasien menjaga privasi lalu bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana sudah mengerti apa dong seperti itu terus ada kekanyakan kembali evaluasi seperti itu kemudian itu persiapan yang sudah dilakukan kemudian dari segi materi kira-kira pengertian asik eksklusif ini sendiri apa menurut saya percaya percaya adalah eksklusif itu dimana bayi diberikan imitasi eksklusif tanpa tambahan dan apapun dan kecuali obat dan vitamin selama 0-6 bulan kemudian kemudian cat kekembalannya oh ya cat kekembalannya sama pengertian tujuan menurut kekembalan asik menurut jenis-jenis asik terhukum cara penyimpanannya gimana itu pemerasan waktu bekerja seperti itu jadi ada beberapa poin-poin yang memang nanti sudah Dik Meme siapkan kalau dari ini siap tidak untuk melakukan pendidikan langsung kepada insya Allah siap nanti kan ini Dik Meme meminta untuk ini ya untuk nanti memberikan pendidikan kesehatan kalau mungkin ada yang ditanyakan dulu enggak dari Dik Meme sebelum kita langsung kepada pasien apakah apabila pemerasan asik langsung dilakukan atau cuma dengan alat bantu bawa kelas seperti yang jadi untuk nantikan ada perah asik jadi di penkes pendidikan kesehatan itu ada materi yang namanya cara memerah asik bila ibunya menghendaki jadi bila ibunya menghendaki dan mau untuk langsung dilakukan praktek langsung pemerahan asik itu bisa dilakukan namun apabila nanti ibunya tidak menghendaki kita bisa menggunakan alat praga kita juga bisa menggunakan reflect mungkin atau reflect dan gambarnya itu bisa kita tampilkan sehingga ibunya bisa mengerti dengan paham plus dengan gambarnya seperti itu kemudian nanti di memit untuk poin-poinnya mungkin bisa lebih dispesifikan lagi jadi pengertiannya manfaatnya kemudian kekebalan asik itu apa saja jelis asiknya tadi yang mungkin sedikit lupa disebutkan kemudian penyampaian asik cara memperbanyak produk asiknya nanti poin-poinnya itu bisa disiapkan kemudian nanti ketika counseling atau penkes langsung kepada ibu tidak usah nervous tidak usah berhenti percaya diri saja berikan salam sapaan jangan lupa kemudian kontak matanya jangan lupa antara DMME sama pasien sehingga nanti penkesnya itu bisa berjalan kemudian pas di akhir jangan lupa juga untuk mengeval mas seperti itu kesimpulannya pada pre-conference pagi hari ini DMME sudah melakukan persiapan dengan bagus kemudian DMME juga sudah menguasai materinya materi dari pendidikan kesehatan asik eksklusif nanti DMME bisa melakukan langsung pendidikan penkes kesehatan pendidikan kesehatan tentang asik eksklusif kepada pasien seperti itu sudah siap kira-kira nanti kalau sudah siap setelah kita perconferensi selesai DMME bisa langsung melakukannya kemudian nanti kita akan bertemu lagi di post-conference jadi apa namanya untuk evaluasi kegiatan kita pada pagi hari seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum